Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 8. Dan setelah dia turun dari bukit, kerumunan orang banyak mengikuti dia. Dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menakhirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, Yesus menjamah dia seraya berkata, Aku mau, biarlah engkau ditakhirkan. Dan seketika itu juga ditakhirkanlah kustanya. Dan Yesus berkata kepadanya, Camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Dan ketika Yesus sedang masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia, dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah. Lumpuh dengan sangat tersiksa. Dan Yesus berkata kepadanya, Setelah datang, aku akan menyembuhkan dia. Dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Sebab, aku juga adalah manusia di bawah otoritas, yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, Pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini. Dan dia melakukannya. Dan Yesus, setelah mendengarkan, Dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Bahkan di antara orang Israel pun, Aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu, Bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang Dan duduk makan bersama Abraham, Dan Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Tetapi, anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani, Terjadilah bagimu. Dan pada saat itu, hambanya disembuhkan. Dan Yesus, setelah tiba di rumah Petrus, Melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan menderita demam. Dan dia menjamah tangannya. Dan demam itu meninggalkannya. Dan dia bangun dan melayani mereka. Dan ketika menjelang malam, Mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan. Dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata. Dan dia telah menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Sehingga digenapi yang difirmankan melalui Nabi Yesaya, Ketika berkata, Dia sendiri mengambil alih kelemahan-kelemahan Dan menanggung penyakit-penyakit kita. Dan Yesus, setelah melihat kerumunan orang banyak di sekelilingnya, Dia memerintahkan untuk bertolak keseberang. Dan seraya menghampiri, Berkatalah seorang ahli kitab kepadanya, Guru, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Namun Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung di langit sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dan seorang dari para muridnya yang lain berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu pergi dan menguburkan ayahku. Namun Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah mereka yang mati menguburkan yang mati di antara mereka sendiri. Dan ketika dia tengah naik ke atas perahu, Murid-muridnya mengikuti dia. Dan lihatlah, Suatu guncangan yang dahsyat telah terjadi di danau, Sehingga perahu itu digulung oleh gelombang. Tetapi dia tetap tidur. Dan para muridnya setelah menghampiri, Membangunkan dia sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah kami. Kami binasa. Dan dia berkata kepada mereka, Mengapa kamu menjadi takut, Hai yang kurang iman? Setelah dibangunkan, Lalu dia menghardik angin dan danau itu. Dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan orang-orang itu takjub sambil berkata, Macam apakah dia ini? Sehingga baik angin maupun danau patuh kepadanya. Adapun dia, Setelah tiba diseberang di wilayah orang Gergesa, Datanglah menemuinya dua orang yang dirasuk setan, Yang keluar dari pekuburan dengan sangat ganas. Sehingga tidak seorang pun mampu untuk lewat melalui jalan itu. Dan lihatlah, Mereka berteriak sambil berkata, Ada apakah dengan kami dan engkau, Hai Yesus putra Allah? Apakah engkau datang ke sini sebelum waktunya untuk menyiksa kami? Dan jauh dari mereka, Terdapat sekawanan babi yang banyak jumlahnya, Sedang digembalakan. Dan setan-setan itu meminta kepadanya, Katanya, Jika engkau mengusir kami, Izinkan kami pergi ke dalam kawanan babi itu. Dan dia berkata kepada mereka, Pergilah! Dan setelah keluar, Mereka pergi ke dalam kawanan babi itu. Dan lihatlah, Seluruh kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, Kedalam danau, Dan mereka mati di dalam air. Dan orang-orang yang mengembalakannya, Mereka melarikan diri, Dan sambil lari ke dalam kota, Mereka menceritakan segala sesuatu, Juga mengenai orang-orang yang dirasuk setan itu. Dan lihatlah, Seisi kota keluar untuk bertemu dengan Yesus. Dan setelah melihat dia, Mereka meminta, Agar dia menyingkir dari wilayah mereka. Terima kasih. Terima kasih.